Shalom, selamat datang di program SPAI Selamat Pagi Yesus. Saya sangat bersuka cita menjumpai saudara yang telah dengan tekun bersama-sama mengikuti SPAI Selamat Pagi Yesus. Dan setiap hari saya juga membaca komen-komen yang saudara tulis tentang rema dan hikmat yang berkaitan dengan firman Tuhan yang dibacakan di hari tersebut. Tetaplah menuliskan hikmat yang saudara dapatkan setiap hari di kolom komentar. Saya percaya ada orang-orang yang akan dikuatkan juga ketika mereka membaca komentar yang saudara tulis. Percayalah setiap hari kita akan mendapatkan hikmat yang kita butuhkan untuk menjalani hari-hari kita. Karena itu tetaplah dengan tekun menyembah, membaca, dan mendengarkan firman Tuhan setiap hari. Bangunlah hubungan yang karib dengan Tuhan secara terus-menerus dan saudara akan semakin bertumbuh dalam pengenalan akan firman Kristus. Sekarang mari kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih untuk anugerah yang telah kau berikan bagi kami sampai saat ini. Kami bersyukur untuk penyertaanmu sepanjang kawal malam. Kau memberi kami istirahat yang cukup hingga kami bisa bangun dengan segar kembali. Terima kasih Bapak saatnya kami mau menyembah dan mendengarkan firmanmu. Tuntun dan urapi setiap kami sehingga kami dapat mengenal engkau lebih lagi. Terima kasih Tuhan dalam Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin. Bila ku buka mataku dan lihat wajahmu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu, ku tersanjung. Karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenalmu Tuhan. Lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tidak ada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Bila ku buka mataku dan lihat wajahmu. Ku terkagum, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenalmu Tuhan. Lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tidak ada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenalmu Tuhan. Lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tidak ada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Wahyu 17 Datanglah satu dari ketujuh malaikat yang membawa ketujuh cawan itu berbicara denganku dan berkata. Marilah, aku akan menunjukkan kepadamu penghakiman atas pelacur besar yang duduk di atas air yang banyak. Para raja di bumi telah melakukan percabulan dengannya dan penduduk bumi telah dimabukkan oleh anggur percabulannya. Kemudian dalam roh ia membawa aku ke padanggurun dan aku melihat seorang wanita duduk di atas binatang merah tua yang penuh dengan nama-nama hujatan dan mempunyai tujuh kepala serta sepuluh tanduk. Wanita itu didandani dengan kain ungu dan kain merah tua dihiasi dengan emas, batu permata dan mutiara sambil memegang cawan emas di tangannya yang penuh dengan kekejian dan kenajisan percabulannya. Pada dahinya ada sebuah nama yang tertulis, Rahasia Babylon yang besar, ibu dari para pelacur dan dari kekejian bumi. Aku melihat wanita itu mabuk dengan darah orang-orang kudus dan darah saksi-saksi Yesus. Ketika melihatnya, aku merasa sangat heran. Lalu malaikat itu berkata kepadaku, Mengapa engkau heran? Aku akan menjelaskan kepadamu rahasia wanita itu dan binatang yang mendukungnya yang mempunyai tujuh kepala dan sepuluh tanduk. Binatang yang engkau lihat, ia pernah ada tetapi sekarang tidak ada. Namun ia akan segera muncul dari jurang tanpa dasar untuk menuju ke binasaat. Dan mereka yang berdiam di bumi, yang namanya tidak tertulis dalam kitab kehidupan sejak permulaan dunia, Ketika melihat binatang yang pernah ada tetapi sekarang tidak ada meskipun ia ada, Mereka akan merasa heran. Inilah pentingnya pikiran yang mengandung hikmat. Tujuh kepala adalah tujuh gunung tempat wanita itu duduk di atasnya. Ada tujuh raja, lima telah jatuh, dan satu sekarang ada tetapi yang lain belum datang. Dan jika ia datang, ia hanya akan ada sebentar saja. Binatang yang pernah ada tetapi sekarang tidak ada, ia adalah raja kedelapan. Namun berasal dari ketujuh raja itu, dan ia menuju ke binasaan. Kesepuluh tanduk yang telah engkau lihat adalah sepuluh raja yang belum menerima kerajaan. Tetapi mereka akan menerima kuasa sebagai raja selama satu jam bersama binatang itu. Mereka ini mempunyai satu tujuan, dan mereka akan menyerahkan kekuatan dan kuasa mereka kepada binatang itu. Mereka ini akan berperang melawan anak domba. Namun anak domba akan mengalahkan mereka, sebab dia adalah Tuhan segala tuan dan raja segala raja. Dan mereka yang ada bersama dengannya adalah yang terpanggil, yang terpilih, dan yang setia. Dan ia berkata kepadaku, Air yang engkau lihat tempat pelacur itu duduk adalah rakyat, orang banyak, bangsa, dan bahasa. Sepuluh tanduk yang telah engkau lihat pada binatang itu, mereka akan membenci pelacur itu dan akan membuatnya terkucil dan telanjang. Mereka akan memakan dagingnya dan membakarnya dengan api. Sebab Elohim telah menggerakkan hati mereka untuk melaksanakan keinginannya, yaitu untuk sepakat memberikan kerajaan mereka kepada binatang itu sampai firman Elohim digenapi. Dan wanita yang telah engkau lihat itu adalah kota besar yang memerintah atas raja-raja di bumi. Wahyu 18 Sesudah itu aku melihat malaikat yang mempunyai kuasa besar turun dari surga, dan bumi diterangi oleh kemuliaannya. Lalu ia berteriak nyaring dengan suara yang kuat, mengatakan, Sudah runtuh, sudah runtuh Babylon yang besar itu. Ia sudah menjadi tempat kediaman roh-roh jahat, dan penjara segala roh najis, dan kandang segala burung yang najis dan dibenci. Karena segala bangsa telah minum dari anggur murka percabulannya, dan para raja di bumi telah berbuat cabul dengannya, dan para pedagang di bumi telah menjadi kaya oleh kelimpahan kemewahannya. Kemudian aku mendengar suara lain dari surga berkata, Umatku, keluarlah daripadanya, supaya kamu tidak bersekutu dalam dosa-dosanya, dan supaya kamu tidak menerima sesuatu dari bencananya. Sebab dosa-dosanya telah menumpuk sampai ke langit, dan Elohim telah mengingat segala kesalahannya. Balaslah kepadanya seperti ia telah membalas kepadamu, dan gandakarlah kepadanya dua kali lipat sesuai dengan perbuatannya. Kedalam cawan yang pernah diisinya, isikanlah baginya dua kali lipat. Berikanlah siksaan dan perkabungan kepadanya sebanyak kemuliaan dan kemewahan yang ia nikmati bagi dirinya. Sebab dalam hatinya ia berkata, Aku bertahta sebagai ratu. Aku bukanlah janda, dan aku tidak akan pernah berkabung. Karena itu, dalam satu hari, bencana-bencananya akan datang. Kematian, perkabungan, dan kelaparan. Dan ia akan dibakar dengan api, sebab yang menghakiminya adalah Tuhan, Elohim yang kuat. Dan raja-raja di bumi yang telah berbuat cabul dan hidup dalam kemewahan dengannya, akan menangisinya dan meratapinya ketika mereka melihat asap api yang membakarnya. Mereka berdiri dari kejauhan karena takut akan siksaannya dan berkata, Celaka, celakalah kota besar Babylon, kota yang kuat, sebab dalam satu jam penghakimanmu datang. Para pedagang di bumi menangis dan berduka cita atasnya, karena tidak ada seorang pun yang membeli lagi barang-barang mereka, yaitu barang-barang emas, perak, batu permata, mutiara, kain linan halus, kain ungu, sutra, kain merah tua, juga segala kayu yang harum, berbagai barang dari gading dan dari kayu yang sangat berharga, serta tembaga, besi, pualam, dan kayu manis, dupa, minyak wangi, kemenyan, anggur, minyak tepung halus, gandum, binatang beban, domba, kuda, kereta kuda, serta tubuh dan jiwa manusia. Buah yang diingini jiwamu telah lenyap darimu, segala kemewahan dan kecemerlangan telah lenyap darimu, dan engkau sama sekali tidak akan menemukannya lagi. Para pedagang barang-barang itu yang telah menjadi kaya karenanya berdiri dari jauh sebab mereka ngeri melihat siksaannya. Mereka menangis, meratap, dan berkata, celaka, celakalah kota besar yang berpakaian linan halus, kain ungu, kain merah tua, dan yang mendandani diri dengan emas, batu permata, dan mutiara. Karena dalam satu jam, kekayaan sedemikian besar itu telah musnah. Dan setiap menah koda, setiap orang yang ada di atas kapal, para pelaut, dan orang-orang yang mencari nafkah di laut, mereka berdiri dari jauh. Ketika melihat asap api yang membakarnya, mereka berseru. Adakah yang serupa dengan kota besar itu? Mereka melemparkan debu ke atas kepala mereka. Kemudian sambil menangis dan meratap, mereka berteriak, celaka, celakalah kota besar yang di dalamnya semua pemilik kapal di laut telah menjadi kaya karena harta bendanya. Sebab dalam satu jam saja, ia telah musnah. Bersuka citalah atasnya, hai surga, dan para rasul yang kudus, dan para nabi. Sebab bagimulah Elohim telah melakukan pembalasan kepadanya. Seorang malekat yang kuat mengangkat sebuah batu seperti batu kilangan yang besar dan melemparkannya ke dalam laut sambil berkata, Beginilah kota besar Babylon akan dilemparkan dengan keras dan ia sama sekali tidak akan ditemukan lagi. Bunyi harpa, para pemusik, para peniup seruling, para peniup sangka kala, sama sekali tidak akan terdengar lagi di dalammu. Setiap orang yang ahli dalam kerajinan seni tidak akan ditemukan lagi di dalammu. Bunyi penggilingan, sama sekali tidak akan terdengar lagi di dalammu. Cahaya lampu, sama sekali tidak akan bersinar lagi di dalammu. Suara pengantin pria dan pengantin wanita, sama sekali tidak akan terdengar lagi di dalammu. Sebab para pedagangmu telah menjadi orang-orang berkuasa di bumi Dan oleh sihirmu semua bangsa telah disesatkan Dan di dalam kota itu telah ditemukan darah para nabi dan orang-orang kudus Serta semua orang yang dibunuh di muka bumi Terima kasih telah mengikuti tayangan Selamat Pagi Yesus pada hari ini Tetaplah bertekun untuk bersekutu karib dengan Tuhan setiap hari Saya percaya sepanjang hari ini hikmat dan urapan Tuhan menyertai kita Hingga apapun yang kita kerjakan dibuat Tuhan berhasil Jika saudara diberkati dengan tayangan Selamat Pagi Yesus Jangan lupa untuk subscribe dan share tayangan ini kepada rekan dan kerabat saudara Tulislah komentar yang membangun pada tayangan ini Selamat beraktifitas Tuhan Yesus memberkati kita semuanya Amin